Intro Oke berjumpa lagi dengan saya Fiddy Jinan Tio dan selamat datang Untuk teman-teman gue semua Sahabat semua luar biasa gimana pun berada Pada kali hari ini Merupakan sebetulnya hal yang berbeda ya Kami ingin ngobrol Santai, biasanya saya sendirian Nah kayak ini Ada beberapa orang mungkin kalau tidak Kerekam dengan kamera ya Mohon maaf karena ini Dilakukan setelah mandiri Jadi ngepas-ngepasin Jadi Ngepas-ngepasin Oh ya Menggepaskan sendiri Nah jadi disini saya Tindak sendirian ada Saya dan ada dua orang Yang satu mas Syed Yang satunya lagi ada mas Topeq Nah disini kita akan Ngobrol-ngobrol berbincang santai Kita ngobrol santai terkait Musik Karena memang kita Ini kebetulan teman Se-group ya Kalau teman-teman Semarga biasa Kalau Ini cari Ada insta entertainment Itu di channel Itu tidak ada Nanti bisa cari Jadi ini lah Nggak pas ya Jangan Kok nggak pas Kok mukanya separuh Ya nggak apa-apa Nanti lain kali Kita akan pakai yang jelas Jadi Minimal suaranya nakak Suaranya bisa masuk minimal Tapi Kalau mukanya mungkin Wah Cuma Separuh Atau mungkin miring Atau gimana Ya inilah keunikan Dari kami Karena Dona meja Keunikan Tapi Itu tidak menjadi Alasan untuk Kita Berkarya Artinya kita tetap Apapun hasilnya Itulah karya Apapun hasilnya Itulah sesuatu hal Yang bisa kita Mempelajari bersama Apapun itu Berpenting ada niat Dan usaha Nantinya kita tetap Menuju kecempurnaan Oke bagaimana mas Topik karbonnya Apa saja Mas Saed Bagaimana kabarnya Ya Oke Oke Dewa Ini ngomong-ngomong Ini tempat yang Nasa gak ingasihnya Mas Kayak Nasa ya Oh Nasa Saya gak begitu Nasa Ngasuh Ini loh Gerogi Ini loh Gropi 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 Karena gerogi Kabaranya gak pas Ini mungkin Tadi-tadi Kepasin kamera Kalau satu orang Mungkin mudah Ngepasin Tadi terbiasa Satu orang Karena Ngepasin mukanya Diri sendiri ya Bukan ngepasin Mukanya Orang lain Oke Ngepasin Ngepasin Mengenai Emosi Pas Mas Taupe Gini 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 Pertama-tama Gimana ini Untuk dunia Permusikan Mas Taupe Gini Permusikan Ya Semakin Gini aja Semakin Alkit Berat Tandangannya Gak Gap Luar Biasa Iya Kalau Mas Tahir Gini Gimana Dari Mengenai Musik Di Mas Apas 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 Rame Yoko Serpiyoko Gimana Gini С Tidak Semakin Semakin Tidak Sampai Tidak 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 Sosie ya coba ke atas maksimal ini kita harus berkarya wah luar biasa inilah gak ada yang pentingnya ya mungkin dia memang harus jatuh banget yang menghadapi ini dan ini aku semua ngalami mas Sa'eh Matur iya ngomong-ngomong kalau bermusik itu kadang ada kendala ya kita ketika bermusik itu saya kan bermain bas tuh kalau mas Sofi berapa kan mas Sa'eh itu itu.. oh mas piano piano berarti gendong piano harusnya mas digendong berat mas Sa'eh kemarin mas Moverbo gado setennya di pangko aja mas Sa'eh ya apaan-apannya kadang tuh memang merasakan hal yang mungkin saya apa ya namanya terlalu aksif mainnya bagaimana itu kalau bagi mana terang 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 harusnya drummer begitu ya ya itu kan kok yang serendah ya kok yang serendah ya serendah ya apa yang harusnya terkenang kita itu lebih langsung kita itu lebih langsung kok yang terang ya sadar ya bahasa dari video di bawah gimana mas saya ini kan kalau piano jadinya kan lebih terang ke melodis dan harmonis kan kalau pengetahuan drummer ke ritmisnya kalau bahasa sebagai penjebatan kan antara jembatan seromada seromada kalang itu mudanya dan sering menekannya kayak gitu ya jembatan apa apa ya yang intinya menghantarkan antara drummer, ritmis dan melodis dan harmonis gitu loh pas itu nah itu kan kan ya akan terasa kan enggak kalau aku berhati ke ini kalau parah kan enggak terasa ya kalau masalah terasain terasa mas cuma kan semua itu dikendalakan oleh ritmis drummer jadi kita bisa enggak bisa kita harus ikut drummer walaupun kita mungkin temponya udah tahu ini kecepatannya yang ini kelambatan kita enggak bisa sebagai melodis sebagai harmonis kita enggak bisa melambatkan atau men buat cepat itu enggak bisa mau dibikin tempoh seperti apa pun itu harus ikut ya? harus ikut ya ya itu tetap ikut ya? walaupun kita di depan mainnya pelan tapi ketika nanti masuk ke drum itu drumnya cepat kerja kita harus ikut cepat enggak boleh enggak boleh asik terus kira-kira ini misalnya kan kalau track kalau recording jelas pada mikronom ya? itu ada dua komputer misalnya kalau misalnya main di bangun atau apa main pakai mikronom juga enggak apa-apa pasangan itu apa-apa sekali kalau tadi mengalir tepil enggak kira-kira itu misalnya itu kan memperhatikan memperhatikan mikronom itu kira-kira itu sebagai drummer itu apa ya filmnya kita enggak fokus terhadap mikronom itu ya kalau menurut saya sih walaupun saya bukan drummer ya ya itu dari kekalanganmu sih ya menurut saya sih enggak karena itu cuma untuk menjaga supaya kita bisa tetap stabil dalam temponya memegang tempo gitu jadi tetap bisa dan kita kan cuma mendengarkan mikronom itu untuk mengetahui lebih lambatnya segini jadi kita bisa di nabuk btm jadi kan di nabuk terus tidak kait ke 80 jadi turun satu satu aja kelihatan pasti naik turun itu ya apapun kalau enggak pakai tetap naik turun pasti kalau memang bisa dilakukan meskipun di pampung meskipun main lagi itu bisa bisa kalau saya pribadi ini pernah nyaman sih karena kalau itu belum pernah ngalamin kalau kalau pakai sweater itu kan pengalaman kemarin kan pernah itu ya top top itu ya top top itu ya tapi ternyata ya kita kita berposing sudah lama kita bertiga itu lumayan lama ya kalau yang bertiga ini memang yang bertahan ada gitar saja ada gitaris saja orang pergi mau gitarin gajah itu kayak itu ya bagus ya tapi gitarin gajah itu mungkin gajah mungkin gajah itu yang bagusnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya kalau misalnya di panggung itu misalnya menggunakan microno tapi kalau pakai keyboard atau menggunakan microno keyboard atau bagaimana solusinya kira-kira kalau biar ini nah sekarang kan teknologi sudah semakin caget ya nah ini kebetulan di smartphone atau iya di smartphone Android maupun iPhone itu sudah ada aplikasi-aplikasi banyak sekali aplikasi yang microno punya tuning itu sudah banyak sekali mas jadi kita bisa menggunakan aplikasi di smartphone maksudnya di Android maksudnya kita pakai Android dan kebetulan ini aplikasi yang lumayan akses sih untuk saya hmm berarti berarti gak harus bawa microno yang memang microno khusus tapi ada aplikasi yang bisa di install di HWD itu ya nah gitu kita juga praktis praktis jadi gak perlu microno dan keyboard gak usah juga ya bisa berarti sebagai drummer bisa install itu ya bisa mungkin teman-teman drummer teman-teman pianist basis kalau mau pelatihan mungkin kalau basis ya pianist basis jering saya bisa pakai supaya menjaga yang tetap stabil iya iya untuk pelakat yang jarian gitu ya juga bisa kira-kira apa ya mas yang sementara ini sudah digunakan oleh saya mas Lopin mungkin yang sementara mitronom juga bisa diotari kitnya lumayan akses lah maksudnya bisa digunakan gitu bisa direkomendasikan dengan teman-teman yang mungkin itu metronom itu yang yang keren dengan mas saya dengan tropik pengalaman ini kok kayak metronom apa ya misalnya di kan banyak tuh kayaknya beberapa install sih karena yang muncul yang gak akses karena masih masih bingung gitu penggunaannya gitu banyak sekali untuk aplikasi yang punya tapi menurut saya yang lumayan akses itu micronombit micronombit ya sebetulnya kita kan menggunakan aplikasi screen reader dan itu kemudian bisa terakses semuanya bisa terakses oleh aplikasi screen reader terus nanti mas misalnya itu kan diftar di hape hape nya di atau ditaruh dimana itu terus apa didengaran mas kalau misalnya programmer yang pake itu nah itu kan kita bisa pake mas pake i1 ya iya oh pake headset tuh iya headset ya headset kena bingung 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 sepuluh kena bingung yang bingung yang bingung yang penting kan semua kita bisa kesih ucap kita bisa kembang secara mandiri itu kan terlapak hijau hmm berarti dengan headset pacar yang lumayan pakai itu sudah gak nyamput ke setik ya selama kemana maset, kebayang kan aku fisernya apain aku kesetik gitu kafe nya ketarik itu bunang bunang sih ini, headset yang wireless kan cekalan juga banyak oh iya iya ada, headset bluetooth, iya sekarang belum pernah nancem nanti apakah harga gila yang masari? kalau wireless, kalau gila yang harga itu terlalu dijamain tapi gak sih mas, sekarang kan ada bulut jam pojeksi 5.0 ya iya, bluetooth yang terbaru itu sudah terlalu di tinggi di tinggi, ya karena terlalu tegangan tinggi terlalu dijam, terlalu dijam, terlalu dijam, terlalu dijam terlalu dijam, terlalu dijam, terlalu dijam sehingga kaya nya sih kaya nya itu terlalu gila memang kalau bluetooth yang versi Gimbal A24 atau A3 atau A2 itu screen reader kita itu gila biasanya kalau membaca itu nanti gak bisa lengkap jadi gila cepatan mungkin kalau memang headset nya itu sudah versi di versi 5 mungkin kaya kira enggak, ya tapi belum dijam barang besok ini ya? siap udah dapat jawab? boleh, boleh dari lagi kalau sudah dapat jawab ini mungkin kamu harus mengarap ya? oh mengarap dapat jawab betul? iya, kita tuh harus musiknya sedikit yakin ya gak ramah gak ramah oke setelah kita obrolan santai di channel saya, Bibi Diri nanti yuk gitu ini dulu, nanti kita sambung obrol-obrolan santai gitu ya ini saya mungkin obrol aja ini suaranya gitu nanti kalau mukanya nanti bisa telepon sendiri di video call nanti langsung nomor kalau gitu mukanya mungkin gak jelas ini silahkan telepon aja di video call oh siapa ini ngomongin saya? itu mungkin penasaran dengan kita-kita jadi 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 alasan apa-apa-apa? ketakannya di Youtube gak jelas ya? jadi bisa telepon aja nanti jangan lupa like, komen dan subscribe nah itu maksudnya demikian dan subscribe juga channelnya mas Syed yang akan dibuat yang belum lupa dibuat tapi silahkan subscribe gitu oke jadi jika kamu beli kuasa apa bisa komen di bawah hmm boleh nanti kita main barang gitu ya nah lumayan atau mungkin penasaran dengan kita bisa komen di bawah terus kita kemur HPnya aja nah boleh boleh iya 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 ini sampai proses bermusik kadang mengenai tempo lari-lari gitu ada pesan-pesan ini untuk temen-temen saya ini yang yang sudah subscriber ya dari 500 rumahnya lho rumahnya lho rumahnya lho rumahnya lho rumahnya lho rumahnya lho lho nanti kalau tambahkan wah gimana ada pesan-pesan apa besok kita mau buat lagi iya pesan-pesan saya tentunya buat temen-temen musisi ya musisi yang belajar bermusik tidak ada alasan untuk kita tidak bisa wah wah tidak ada alasan tidak ada alasan untuk tidak bisa segala sesuatu pasti ada jalannya iya mantap pasti ada jalannya gimana terus harus tetap semangat berkarya semangat belajar jangan merasa cepat merasa tuas jangan merasa bosan pokoknya musik itu nggak ada habisnya kalau kita cuma berhenti sampai sini saja merasa saya yang pinter tidak ada bosan tidak salah itu pasti saya ini tidak akan bergembang ini ini kalau mau bunyi kita pasang besok siap-siap siap tetap masih sampai kacau kalau mau berlalu ya sepatutnya tetap semangat 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 begitu saja dari kami tentunya dari saya membawa teman dan ini meminjam tempat terima kasih terima kasih terima kasih tapi bukan dote kalau di atas di mana ada orang yang mohon maaf itu mungkin tapi lah yang menjadi cengaja hahaha begitu oke saya FD Dinasio salam semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih